Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ya kembali lagi hari ini bersama Boy Bas Renro Hari ini mau konten diecast lagi ya, konten unboxing dan review diecast skala 1 banding 64 Untuk minggu ini mungkin gak ada konten motovlog dulu ya, atau daily, atau figure Jadi minggu ini saya mau fokus di konten diecast Diecastnya di skala 1 banding 64, mobil, dan nanti ada juga unboxing dan review diorama Lengkap dengan figure dan diecast mobilnya Tapi untuk sekarang, untuk ke diecast mobil dulu Untuk hari ini saya akan unboxing ada 5 Di sini ada 5 Nah, ada 5 mobil diecast Untuk minggu ini saya akan khusus unboxing dan review diecast dari brand Tomika Ini bisa teman-teman lihat Ini dari brand Tomika Nah, tapi untuk kali ini Saya mau konten khusus untuk mobil Honda Untuk mobil Honda Tapi mungkin ada satu dikombine dengan mobil brand lain ya Jadi ada 4 Honda dan satu dari brand Mitsubishi Nah, ada apa aja sih sebenarnya mobilnya? Kita lihat ya Di sini saya dari Tomika semua ya Di sini dengan beli di toko mainan dengan harga sekitar 100 ribuan Untuk satunya Karena Tomika ini emang harganya cukup di atas Tapi pasti tetap di bawah Mini GT Nah, tapi Tomika ini Yang ini seri-serinya seri-seri cukup bagus yang saya beli Ini pastinya di atas seri hot wheel Yang reguler ya Nah, di sini ada apa aja? Kita langsung lihat aja ya Di sini pertama ada Honda City Turbo 2 Ini scalenya 1 banding 55 ini lebih kecil Nah, ini teman-teman Kalau kelihatan Ini ya Oke Kemudian yang kedua Ada Honda Civic Type Air FD2 Nanti kita lihat ke detailnya ya Ini sekilas aja dulu Oke Yang ketiga Ada Honda Integra Type Air Nah, ini Kemudian yang keempat Ada Honda NXS Type S Nah, ini boxnya warna hitam semua ya Ini sepertinya mungkin yang special edition-nya Saya juga masih belajar di Daycast Dan yang terakhir ini Mitsubishi Lancer Evo 6 GSM Ini warna biru Oke Nggak usah lama-lama Kita lihat langsung saja ke detailnya ya Ada apa aja sih di dalamnya Oke Kita langsung lihat saja ke detailnya ya Sebelum kita unboxing Ini lihat dulu Ada Honda City Ini City Turbo 2 Scale-nya 1 banding 55 Boxnya warna merah Nah, ini depannya Ini belakangnya Kotak samping Yang harganya Oke Yang kedua Ini Honda Civic Type Air Warna putih Warna putih FD2 Ini depannya Boxnya Ini tampak samping dan belakang Ini box sampingnya Ini dari belakang Harganya Kemudian Yang ketiga Honda Integra Warna putih juga Ini depan Ini samping belakang Sepertinya untuk Honda Integra Ini pintanya bisa dibuka ya Kalau lihat disini ada detailnya Kalau lihat di Honda Civic Type R Tadi nggak ada Nanti kita lihat detailnya Kemudian Ada Honda NXS NSX Type S Nah, ini Samping belakangnya Dan terakhir Mitsubishi Lancer Evo Oke Kita langsung aja Kita unboxing yang pertama Dari yang tadi pertama kita buka ya Kita lihat Untuk yang Ini Dia simpel banget Cuman Ada plastik aja di dalamnya Nah, ini Detailnya Tampak depannya Klasik banget sih emang ya Kayak tahun-tahun 70-80an gitu Ini tampak sampingnya Tampak belakangnya Tampak samping lagi Dan ini dari bawahnya Honda City Turbo Oke Ini sudah Karena ini Kalau mobil untuk skala 1 banding 64 Emang harus Kalau unboxing review itu Nggak cukup satu mobil ya Karena kalau satu mobil itu Terlalu cepat durasinya Kalau mau di durasi Ya harus Ya Minimal Ya 3-4 mobil Atau seperti sekarang saya Di 5 mobil Sekaligus Kemudian Yang kedua ini Ini Civic Type R Sama Dalamnya nggak ada apa-apa lagi Nah Ini dia Tampak dari depannya dulu ya Keren ya Ini Ini tampak belakangnya Tampak samping lagi Atas Nah ini dia Jognya udah sporty banget ya Kalau bisa teman-teman lihat Dalamnya tuh Jognya udah hitam Merah Velgnya juga udah Warna putih Nah ini tulisan Homey Honda Civic Type R Made in Vietnam Tahun 2022 Kalau 1 banding 4 Oke Oke kemudian kita lanjut ke Box yang ketiga Box yang ketiga Ini ada Honda Integra Lagi Honda Integra Ini Warna Putih juga Sama Dia di dalamnya Tidak ada apa-apa lagi Plastik semua Nah Ini kelihatan ya Kalau pintar bisa dibuka Disini ada Pumpingnya Nah ini tampak dari depannya dulu ya Nah ini lebih sporty lagi nih Dibandingin tadi Honda Civic Ini tampak depan Tampak samping Tampak belakang Tampak samping Ini tampak bawahnya Honda Integra Skala 1 banding 62 Tahun 2020 Nah ini pasti Mudu mainan Bisa dimainin Rodanya juga Nah itu Sport banget di dalamnya Warna merah Full merah Joknya ya Oke Mobil ke-3 Mobil ke-3 sudah Kita lanjut ke mobil ke-4 Mobil ke-4 Di sini ada apa Nah di sini ini salah satu mobil yang cukup digantrungi Kalau mobil aslinya ya Karena cukup mahal Ini kalau skala 1 banding 1 nya Honda NSX Type S Nah dia di sini warna Abu Full abu Dan abunya di sini ternyata abunya dog Bukan abu Glossy Ini keren banget sih ini Warnanya ini keren banget ya Detailnya juga saya suka banget ini Ini keren banget Tampak dari depannya tuh Ini sport car banget emang Depannya udah lampunya nyala Kelihatan nyala gitu ya Di sini pakai sticker Nah di tampak sampingnya Ini velgnya Bannya Tampak belakangnya tuh Cakep banget emang ini Ini exhaustnya Kenal potnya Tampak samping Dan ini tempat bawahnya Tomica Honda Honda NSX Type S Metting Vietnam juga Tahun 2022 Scale 1 banding Bentar Kalau ini scalenya 1 banding 62 ini Bukan 64 Tapi ini keren sih Gak persenalan Bisa dipajang sama Yang scale 1 banding 64 Karena gak terlalu jauh Oke Kita lanjut ke Mobil yang Lain Kita lanjut ke Mobil yang lain Mobil terakhir Ini bukan Honda Lagi Tapi ini Mitsubishi Lancer Evo 6 Ini sih Salah satu mobil Impian saya Di Aslinya ya Ini jdm banget Soalnya Mitsubishi Tampak depannya Ini lampunya Bukan Sticker ya Tapi disini Pake lampunya Akrilik Atau Mika gitu Jadi ini Ini udah lebih keren Lagi sih Sebenernya Dan disini Mungkin ini buat Plat nomor Warna putih Disini Bisa teman-teman Lihat Ini lampang Mitsubishi Ini kap atasnya Ini tapak Dari Dupannya Jadi itu Joknya warna hitam Ini tapak samping Tampak belakangnya Tuh Jadi dia Mungkin ternyata Dan disini Ini exhaustnya Cuma satu Kenal potnya Jadi ini Kayaknya gak perlu Dicet-cet lagi sih Udah keren Menampak sampingnya juga Dan ini Menampak dari bawah Tuh Mitsubishi Lenser Evo 6 Made in Vietnam Tahun 2021 Scale nya 1 banding 61 Ini lebih kecil Lebih gede lagi Malahan Dibandingin yang Tadi Apa namanya NXX Tapi yang paling gede Tadi yang itu Sih kita Honda yang pertama Tadi Ini ya Dari boxnya juga Kelihatan Honda City Turbo Terus H1 banding 55 Ya Jadi Seperti itu aja Teman-teman Untuk Konten unboxing Dan review Apabila Terlalu lama Atau Seperti Gimana Kurang Begitu paham Mohon dimaafkan Karena saya juga Masih baru belajar Ke dunia Dicast ya Mungkin Kalau ada Suhu-suhu Yang Lebih paham Boleh arahannya Di komen Saja Buat teman-teman Jangan lupa Selalu bantu Subscribe Bantu support Channel Boy Basu Indro Biar selalu Terus berkembang Bisa menghibur Teman-teman semua Memberikan konten-konten Yang menarik Bermanfaat Insya Allah Dan yang Tutorial Atau menghibur Atau menghibur Yang sudah Like Comment Dan subscribe Semoga Berkah Dan Kejiknya Selalu Berlimpah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax